Intro Berita mengejutkan datang dari PSIS Semarang Klub yang dikenal sebagai Laskar Mahesa Jenar secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan salah satu pemain baru yang baru saja didatangkan di musim ini Pemain tersebut adalah David Rumakyek yang bergabung dengan PSIS dari Persib Bandung pada bulan Mei yang lalu Kolaborasi antara PSIS dan David Rumakyek resmi berakhir pada Jumat 7 Juli 2023 PSIS mengungkapkan bahwa ada alasan tertentu yang menyebabkan kerja sama dengan David Rumakyek harus diakhiri Menurut Yoyok Sukawi, pemain berusia 23 tahun ini sedang menghadapi masalah di kampung halamannya Oleh karena itu, manajemen PSIS dan David Rumakyek sepakat untuk mengakhiri kontrak yang masih berjalan PSIS dan David Rumakyek telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kerja sama David Rumakyek sedang menghadapi masalah di daerahnya dan kami sepakat untuk mengakhiri kerja sama agar masalah yang sedang dihadapinya dapat segera diselesaikan Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada David Rumakyek dan mendoakan agar ia dapat segera menyelesaikan masalahnya dan melanjutkan karirnya di dunia sepak bola secepat mungkin Ujar Yoyok Sukawi seperti yang dikutip dari situs resmi PSIS Persib Bandung menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dengan cedera yang dialami oleh Trone Del Pino pada pertandingan Perdana Liga 1 2023-2024 melawan Madura United di Stadion GBLA pada hari Ahad Pemain baru Persib ini terpaksa ditarik keluar setelah mengalami cedera saat menjadi pemain pengganti di babak kedua Tim medis Persib menyatakan bahwa Trone Del Pino mengalami cedera pada tendon Achilles kaki kanannya Saat ini, Teddy Cahyono, deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat belum mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi pemain asal Spanyol tersebut Belum ada informasi yang saya terima dari pelatih dan dokter Saya belum mendapatkan laporan Coba tanyakan kepada pelatih Ujar Teddy Cahyono kepada media pada hari Rabu 5 Juli 2023 Apabila cedera Trone Del Pino cukup serius Teddy Cahyono akan segera berdiskusi dengan tim pelatih mengenai masa depan pemain tersebut di Persib Setelah mendapatkan laporan, kita akan diskusikan dengan pelatih Keputusan mengenai pemain tersebut, apakah akan diganti atau langkah apa yang akan diambil jika cederanya parah tergantung pada keputusan pelatih, ungkap Teddy Cahyono Persib masih memiliki peluang untuk mengganti posisi Trone Del Pino Mengingat jendela transfer baru akan ditutup pada tanggal 20 Juli 2023 mendatang Masih ada waktu hingga tanggal 20 Juli, kita tunggu saja Sampai tanggal 20 Juli, segala kemungkinan masih bisa terjadi tambah Teddy Cahyono